Alhamdulillah 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 Buat jamaah yang baru bergabung Hari ini kita sedang membahas tema yang sangat menarik Tanda-tanda manusia yang dicintai oleh jin Apa ibu? Tanda-tanda manusia yang dicintai jin Nah apa aja tuh tanda-tandanya Langsung saja nih kita dengarkan tanda yang kedua Manusia yang dicintai oleh jin Kita dengarkan tausia dari guru kita Ustazah Siva Silahkan Ustazah Terima kasih Mas Soni Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Senang ya Bu denger itu ya Bu ya Khas sekali Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tanda yang kedua Kalau manusia itu dicintai oleh jin adalah Salah satunya manusia itu tidak suka kepada lawan jenis sesama manusia Tadi Ustaz Maulana sudah menyampaikan Tanda yang pertama biasanya susah dapat jodoh Nah hati-hati yang susah dapat jodoh nih Tanda yang kedua adalah Tidak ada ketertarikan kepada lawan jenis Artinya tidak ada ketertarikan kepada lawan jenis sesama manusia Jadi laki-laki tidak suka kepada perempuan Yang dia suka itu dari beda alam Jadi bangsa jin yang dia suka Ini sangat berbahaya Jika ada kejadian seperti ini Maka tidak aneh banyak kejadian di mana-mana Bu Ini yang sangat ditakutkan Bangsa jin sangat mencintai manusia Dan mereka menghalangi manusia untuk berhubungan dengan sesama manusianya Baru jatuh cinta sedikit dihalangin Udah gak usah Nanti kita bersama aja Biasanya didatangkan lewat mimpi Nah biasanya orang yang suka bermimpi Mohon maaf berhubungan intim dengan Seseorang yang tidak dikenali Tidak tahu siapa orangnya Wajahnya tidak kenal bagaimana Tiba-tiba berhubungan intim Itu salah satunya Bisa saja dia sedang berhubungan dengan jin Jadi hati-hati yang tadi disampaikan Yuk kita perbanyak ibadah penjagaan Sebelum tidur zikir Kebasin tempat tidur Bacakan ayat-ayat Al-Quran Ini salah satu kesenangan jin Mencintai manusia adalah Bisa membuat manusia itu lupa kepada lawan jenisnya Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayyuhannasu inna khalaknakum min dhakari wa untha Wajalnakum syu'uban wa koba'ila Lita'arufu Lamnya ini lam lita'alil Ta'arufu lilbida musyarokah Yang artinya saling Jadi manusia itu diciptakan untuk saling musyarokah Saling ta'aruf Saling mengenal Dan saling mencintai Allah tidak anjurkan manusia untuk mencintai kepada makhluk yang lain Jadi kalau sudah waktunya untuk menikah Menikahlah Kalau sudah mampu ada rizkinya Menikahlah Jangan tunggu yang cakep Karena menikah itu bukan hanya tampang Tapi masalah akhlak Kalau akhlaknya sudah baik Tampang yang cantik pun kalah Ibu jamaah sekalian Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Salah seorang sheikh ulama Hanafi Bernama Sheikh Badruddin Ibn Abdullah Ash-Shibli Mengemukakan dalam kitabnya Akamul Marjan Fi Akamil Jan Beliau menceritakan ketika itu Salah seorang ulama fiqih yang bernama Imam Malik Sedang memimpin pengajian Ditanya Imam Malik oleh muridnya Wahai Sheikh Bagaimana pendapat Anda mengenai Manusia yang dicintai oleh jin Apakah boleh menerima lamaran jin Boleh atau tidak Anak ibu ada yang lamar jin tapi Terima atau enggak Imam Malik mengatakan Kalau sampai ada manusia yang bisa berhubungan dengan jin Maka ini membuka peluang Terbukanya populasi prostitusi di mana-mana Adanya perzinahan yang menyebar di antara kaum masyarakat muslimin Kenapa? Karena ketika ada manusia atau wanita yang hamil di luar nikah Ditanya kamu dihamilin siapa? Kata dia jawab saya dihamilin jin Oh yaudah kalau gitu enggak usah ada yang tanggung jawab Dihamilinnya sama? Sama jin Ini hati-hati Takutnya kalau kejadian seperti itu Banyak nanti umat muslim yang hamil di luar nikah Mereka bilang saya dihamili oleh jin Oleh karenanya tidak dibolehkan Pernikahan antara jin dengan manusia Ini salah satu yang harus kita hindarkan Dan dalam surat Al-A'raf dikatakan juga Manusia dengan jin itu saling berhubungan Saling bekerjasama Bukan hanya dalam kecintaan Tapi mereka kerjasama dalam hal Mendapat keuntungan Jin ketika mendapat keuntungan dari manusia Dia ingin dimuliakan Diminta pertolongan Jadi jin ini menggoda kita dari berbagai arah Min kholfihim Wa'an aymanihim Wa'an syama'ilihim Dari depan, belakang, kanan, kiri Tapi dari atas dan bawah Jin itu tidak bisa menggoda kita Kenapa? Karena bawah tempat kita sujud Atas tempat kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi mudah-mudahan Anak-anak kita, putra-putri kita Dan khususnya kita semua Allah Hindarkan dari yang namanya dicintai oleh jin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Sama-sama Jawa'ah Apa sih tanda ketiga yang menandakan Bahwa manusia itu dicintai oleh jin Langsung saja kita dengarkan tausia dari guru kita Ustadz Febri Silahkan Ustadz Ya makasih Mas Oni Bismillah Nah ketika kita bicara lagi tentang masalah Tanda-tanda Yang ketiga yaitu Apa sih manusia itu dicintai oleh jin Karena memang yang menyebabkan jin masuk ke dalam tubuh manusia Itu yang pertama adalah karena mencintainya Ya jadi jin itu bisa mencintai manusia Jin itu merasa terzolimi Juga bisa menyerang kita Atau kita yang mengundang Nah maka disini ada tanda-tanda manusia yang disukain jin Ketika di waktu asar Ya waktu asar ini sering sakit kepala tanpa sebab Tapi gak tergantung tanggal Kalau tanggal tua sakit kepala itu sama Ya itu sama udah biasa Ya tapi ini ketika waktu asar Ya terutama yang laki-laki ketika mau sholat Waktu asar itu malas untuk ke masjid Dia mau menyendiri aja Nah udah gitu ketika dia di masjid juga gelisah Ya di waktu asar Nah ini menjadi tanda-tandanya Ya tapi kalau Ustadz Febri Insya Allah tidak Tadi katanya tidak mesti harus tampan Ya tidak mesti harus apa Mapan Mapan Nah tapi disini Ustadz kita tidak punya keberanian Nah ini yang menyebabkan dia belum menikah Ya jadi masih gak ada beda sama anak saya yang kecil Belum berani Ya Jadi Nah ini waktu asar Waktu asar adalah waktu yang tepat Maka disinilah Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita Ada doa perlindungan Ya Ada doa perlindungan di waktu asar Maka dikatakan ketika matahari terbenam Sesungguhnya dalam dua tanduk syaitan Ya Maka matahari terbenam itu syaitan sangat senang Mereka berkeliaran Maka jin itu masuk Ya para ulama mengatakan setelah asar Sampai maghrib Maka wajarlah hadis itu meriwayatkan bahwa Ketika malam telah tiba Maka masukkanlah anak-anak kalian ke dalam rumah Jadi suruh masukkan anak-anak kita ke dalam rumah Karena pada saat itu jelas syaitan berkeliaran Jadi Masuknya jin di dalam tubuh manusia Bukan jam 12 malam Ini harus diluruskan Ya jadi kalau di Indonesia Jin masuk jam 12 malam Itu karena film Jam 12 malam Maka disinilah pada saat waktu menjelang maghrib Kita harus membaca doa perlindungan sangat kuat Maka berlapis Ya berlapis Beda dengan waktu Ya pagi saja Tapi waktu menjelang maghrib Ini berlapis Ya makanya sering sekali tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Jashiva Ya oleh guru kita Ustaz Molana Jadi ciri-ciri Kalau jin itu masuk Mimpinya suka serem-serem Mimpi dijatuhkan di tengah hutan Atau dari tempat yang tinggi Ya dikejar binatang buas Atau mimpi bertemu dengan lawan jenisnya Ya bertemu dengan lawan jenisnya Cantik Akhirnya dia merasa sudah nyaman Sudah nyaman Akhirnya mereka merasa Ya saya tidak perlu lagi menikah Tapi ingat disini Bahwa jin itu Dikatakan Satu kebenaran Seribu kebohongan Jadi jangan percaya Apa kata jin Yang tadi dari awal sudah dikatakan Tanda-tanda yang pertama Misalnya saya minta ayam Jangan dikasih Ya Nanti akan begini-begini Pertama dia sampaikan benar Tapi lainnya adalah Bohong, 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 bohong Nah makanya Waktu asar adalah Waktu yang tepat Untuk kita mohon perlindungan kepada Allah Supaya terjaga dari Gangguan jin Insya Allah Jin itu penuh intrik ya Ustaz Satu kebenaran Seribu kebohongan Selain ini Ustaz katanya mau ini Ustaz Melakukan rukiyah syariah Iya insya Allah nanti Biar ditemani nama Ustaz Sam Ustaz Sam boleh Dan saya sih sebenarnya Pengennya bukan saya dan Ustaz Sam Tapi pengennya nanti Jamaah siapa yang mau merukiyah Nah kita untuk menjadi pembelajaran Sekarang kita tanya dulu Di antara jamaah siapa yang mau dirukiyah Ada yang mau dirukiyah Ibu boleh silahkan Berikhtiar silahkan Ibu Ustaz butuh peralatan-peralatan Atau apa yang bisa saya bantu Ustaz Atau Ustaz hanya disini ikut Oh udah ini kursinya Ustaz Sam boleh pakai sarung tangannya Kalau ada silahkan Ini kita akan mempraktekkan Bagaimana rukiyah itu sebenarnya Tidak perlu orang khusus Jadi tidak mesti harus saya Atau Ustaz Sam Atau siapapun Maka kita buktikan Siapa yang taat kepada Allah Dia bisa membaca Al-Quran Itu dia bisa untuk merukiyah Kesempatan yang sangat baik Boleh dimulai Ustaz Ya kita mulai Mohon izin Pak Ustaz Bisa menjelaskan dulu Rukiyah itu ada berapa Ya tapi Bismillah Nah ini untuk para jamaah Baik itu di studio maupun di rumah Bahwa rukiyah itu terbagi menjadi dua Yang pertama ada rukiyah syariah Yang hari ini kita insya Allah Kita praktekkan Dan yang kedua adalah rukiyah syirkiah Rukiyah syirkiah itu adalah Rukiyah yang mengandung kesyirikan Nah ciri-ciri rukiyah yang mengandung kesyirikan Biasanya itu perukiyahnya bisa menerawang Ya bisa tahu Wah ini ada jinnya sekian Jinnya sepuluh, dua puluh Nah itu perukiyahnya yang harus di rukiyah Ya jadi karena di mata perukiyahnya itu ada jinnya Jadi ibu jangan percaya Kalau dikatakan di rumah ibu ada jinnya lima Ya berarti Ustaznya aja yang di rukiyah Karena saya gak pernah tahu di rumah saya ada jinnya lima Ya kecuali jinnya masuk absen Ya jadi yang kedua Ya rukiyah syirkiah ini Biasanya pulangnya kalau habis rukiyah Kita dikasih ya Barang-barang yang menyimpang dari hukum syari Misalnya kepala ayam harus ditanam di depan rumah Ya ceker harus ditanam Supaya restorannya laris segala macam Nah ini hati-hati Harus diperhatikan juga Kadang ibu-ibu pentingnya harus bisa baca Quran Siapa tahu dikasih jimat bahasa Arab Betul Dikiranya ayat Al-Quran Padahal bahasanya gak jelas Jadi terkadang bahasa Indonesia Bahkan yang uniknya Pada saat kita razi ya nih Islam itu indah pernah dikunjungan ke beberapa rumah Ternyata jimatnya itu pas kita buka Isinya apa tulisannya TTS tahun 1986 Nah tapi karena diyakini Karena jin itu masuk karena keyakinannya Jadi kalau ada yang ngasih Ini ayat Al-Quran yang harus dibaca ini Ditaruh di ini itu juga gak boleh Gak usah Gak usah Karena bisa jadi tadi penggalan-penggalan Atau sama sekali bukan ada Dalam makna dalam bahasa Arab itu sendiri Jadi perlu kita pahami Jadi rukiyah syariah itu Tidak perlu itu Bacanya jelas Al-Quran dan hadis Jadi jelas Jadi tidak ada yang dicampur-campur Segala macam dengan bahasa daerah Tapi bahasanya jelas Yaitu Al-Quran dan hadis Jadi ini yang membedakan Antara rukiyah syariah Dengan rukiyah syariah Nah terus adabnya Adab untuk orang yang dirukiyah Kalau bisa yang pertama memang bersuci Berwudu Bila yang bagus lagi adalah Salat sunnah Minta ampun kepada Allah Supaya Allah mudahkan untuk dikeluarkan Tugang guanjin dalam dirinya Jadi berharap penuh kepada Allah Jadi seolah-olah doa itu adalah doa yang terakhir Jadi maksimal kita minta kepada Allah Yang ketiga Adabnya adalah bagi perukiyahnya Nah ini menjaga adab juga Jangan gara-gara perempuan Ah udah tua Nggak perlu pakai sarung tangan Bisa pegang-pegang Segala macam Ini tidak dibenarkan Jadi tetap menjaga hukum syariah yang jelas Jadi tidak boleh disentuh Tidak boleh Nah ini harus dijaga Nah kali ini para jamaah sekalian Insya Allah kita akan belajar Bagaimana tentang rukiyah Bahwa dasyatnya tentang Al-Quran Dan ini tidak perlu orang khusus Di sini ini ada ibu jamaah kita Dari Maluku ya ibu ya Ya dari Maluku Insya Allah Maluku Utara ibu ya Ibu nya dari mana Maluku Utara Oh sama Maluku Utara Nah kira-kira kenapa nih ibu Minta di rukiyah Atau pernah ada riwayat Kadang-kadang gimana Suka bengong Akhirnya ya itu Para karasukaya gitu lah Ya 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 kerasukan Jadi ini riwayatnya Karena awalnya anak ngeselin Suka bengong dan kesurupan Nah tapi sebelumnya mumpung ingat nih Untuk Islam itu indah Kita dapat salam Dari pasien kita yang lalu Dari Dumai Yang pernah kita tanganin Dan Alhamdulillah Yang liyukimia itu Ternyata Allah berikan kesembuhan Alhamdulillah Nah jadi dia tidak jadi Di kemoterapi Jadi salam Karena doa semuanya Para jamaah Ya dan Alhamdulillah Beliau tidak jadi di kemoterapi Padahal itu Ngeruk ya dirinya sendiri Dirinya sendiri Ayo kita mulai Sekarang ibu pejamkan mata Ya istighfar dulu Minta ampun kepada Allah Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Sudah cukup Dengarkan dengan kusuk Tidak perlu diikuti Nanti biar ibu Insya Allah Membacakan Dengarkan dan konsentrasi Berharap penuh kepada Allah Silahkan ibu baca Astagfirullahaladzim Bacakan di telinganya ibu Biar lebih keras Astagfirullahaladzim 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 Baca ta'ud Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik Yauddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'inin hina sirat al-mustaqim Sirat al-lajin al-amta alayhim gairi makdubi alayhim walad-dalim Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin al-Rahmanirrahim Malik yamidin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'inin hina sirat al-mustaqim Sirat al-lajin al-amta alayhim gairi makdubi alayhim walad-dalim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin al-Rahmanirrahim Malik yamidin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'inin hina sirat al-mustaqim Sirat al-lajin al-amta alayhim gairi makdubi alayhim walad-dalim Lombat saya mulut, semuanya lambat ke mulut Bismillahirrahmanirrahim Lombat semuanya, Allahumma'ad Lombat semuanya, terus, lombat semuanya, lombat ke mulut Bismillahallahu akura, lombat semuanya, terus Bismillahullahu akura Alhamdulillah Alhamdulillah Berlampat semuanya, lombat semuanya, terus Bismillahillahirrahmanirrahim Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi pada saat kita rukiah sendiri, ada bereaksi di tangan, pukul, pergi kamu, diam kamu, pasti dia akan diam. Jadi kalau misalnya memuntah, paksakan muntah. Karena ingat tadi ya, bahwa Allah memuliakan anak cucu Adam atau bukan anak jin atau anak syaitan. Jadi rukiah mandiri tidak mesti harus ustad khusus yang merukiah. Tadi disini sudah menjadi pembelajaran berharga, kita tidak kenal ibu, tapi kita suruh maju dan ibu membacakannya langsung. Ibu pernah merukiah sebelumnya, Bu? Belum pernah. Belum pernah. Tapi yakin bahwasannya pertolongan dari Allah SWT. Betul. Karena tadi host kita juga panik. Asya Allah. Saya sampai ngos-ngosat juga ustad. Iya. Gagin dua-duanya. Jadi jangan pernah takut ketika kita rukiah mandiri, khawatir nanti akan reaksi, pikiran begini-gini, hilangkan semuanya itu. Kita baca jin numpang, keluarkan mereka. Insya Allah jauh lebih baik karena diri kita yang ngusir. Dibandingkan dengan ustad, nanti apa kata jinnya? Kamu itu siapa? Sekarang saya keluar. Nanti saya masuk lagi. Karena kamu tidak akan mungkin mendampingin dia. Nah tapi kalau orangnya yang mengusir, maka kata jinnya, aku sudah diusir oleh pemilik tubuhnya. Maka dia akan pergi selamanya insya Allah. Jadi harus yakin kepada Allah, tawakal kepada Allah, itu adalah senjata yang ampuh untuk melawan mereka insya Allah. Terima kasih, terima kasih Ustaz Syam juga, terima kasih. Ibu semoga diberikan kesehatan, diangkat penyakitnya, dan semoga selalu dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz jangan kemana-mana dulu, tetap disini temani saya. Setelah ini kita akan melanjutkan tausia kita dari Ustaz Yashifa dan juga Ustaz Maulana. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh Jamaah. Alhamdulillah. Sampai jumpa di video selanjutnya.